Saudara ratusan pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang akan balik kembali ke Semarang dan Jakarta diangkut dengan kapal perang KRI Banjarmasin dari Mako Armada 2, Surabaya. Kapal perang ini nantinya akan berhenti di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang sebelum kembali ke Jakarta. Ratusan pemudik berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, seperti Madura, Malang, Madiun, hingga Banyuwangi. Kapal milik TNI Angkatan Laut ini membawa 170 orang dewasa dan 14 balita dari Jawa Timur. Pemudik ini mengikuti program mudik gratis dengan kapal perang TNI AL akan diberangkatkan ke Semarang dan Jakarta. Sebagian besar pemudik merupakan pemudik motor yang biasanya mudik dan balik lewat jalan darat. KRI Banjarmasin ini akan menempuh perjalanan selama 2 hari 2 malam dan akan singgah di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang untuk menaikkan sekitar 300 penumpang dengan tujuan akhir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pengalaman baru, baru kali ini saya naik kapal perang ya untuk mudik. Awalnya anak-anak pun juga takut atau khawatir gitu kan. Ternyata sampai sini anak-anak malah senang gitu kan. Senang dan kita juga nyaman, seperti kayak tamasnya di kapal gitu. Kita konsisten untuk mendukung kegiatan ini sebagai salah satu bagian dari Pak Sumpang Siti yang datang laut dalam memerangi kekembangan para pemudik itu yang tadinya berpikir mengenai apa sementara dia ingin memutih dengan kapal perangga dengan sejaman perangga kita wajahi dengan tetap mendukung memutih gratis dengan kapal perangga tadi.